Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo masih lanjutin lahin Rohan M nya dan disini saya mau review market di Rohan ini ya ya market ini kebuka di level 40 ya minimal Hai dan untuk jual item itu enggak semua item bisa dijual jadi kalian lihat cek kalau ada tulisan simpon berarti ini enggak bisa dijual ataupun di trade ya jadi marketnya ini bisa Hai jual antar player dan juga bisa trade antar player Hai nah Hai untuk jual di market ini cukup gampang kalian rekestasi aja ya jadi minimal harga paling rendahnya itu cuman 10 rubi dan potong pajak biayanya 10 persen jadi kalau saya rekestasi ini bayarnya pakai kron 100 100 kron nah nanti dapetnya cuman 9 rubi jadi aja pajaknya lagi naruh barang itu bayar pakai kron barang laku itu kena pajak 10 persen seperti itu tapi ini uangnya harus pakai rubi dan rubi cuman bisa di dapet dari top up atau dapet dari uang cash ya tapi kalau free player enggak pas salah karena disini kita masih bisa jual cuman untuk awal-awal gini susah untuk belinya juga susah karena enggak ada rubi untuk free player jadi ya kalau ada laku-laku kayak gini baru dapet rubi sekarang mungkin rubi masih susah ya didapet karena kalau free player semua terus rubinya dari mana tapi nanti kalau sudah rubinya banyak eh udah enak udah enak buat cari receh Hai jangan selanjutnya fitur thread jangan dimaksud fitur thread ini kalian bisa thread antar player ya jadi threadnya itu kayak kayak gini ini saya kasih contoh disini kalian klik nama ketik nama yang mau kalian thread misal disini saya nama bolet ini nama karakter saya satunya ya kalian klik kalian teks ter bayar pakai kron 50k ya Hai kalian Hai kalian register rubinya berapa ya Hai mau gratis ke mau tetapi minimal 10rubi nggak bisa gratis sih oke minimal 10rubi ya Hai nah kayak gini terus register bayarnya berapapun rubinya tetap 50k takron ya Hai nah nanti dalam waktu 24 jam kok enggak diat diambil sama bolet berarti threadnya gagal gitu Hai jadi ini bisa dibilang go straight ya biasanya orang-orang pakai ini buat eh jualan rubi atau jualan atau muindahin akun tuyul sebenarnya saya disini tadinya mau nuyul ya tuyul terus cari aksesoris yang warna Hai Heroic warna ungu Hai terus di sini saya sel kok price paling murah kok 500rubi rupi kan di awal game ini kan dapat kode reddem nah kode reddem itu kan kalau hoki kita bisa dapat eh aksesoris warna oranye nah rencananya saya mau bikin akun tuyul terus kalau dapat akun oranye saya leveling sampai level 40 saya jual tapi lihat harga haru nekel eh aksesorisnya cuma 500rubi jadi saya pikir-pikir lagi tapi ya lumayan 500rubi tapi levelingnya 40 ini yang males jadi kalau kalian ada waktu ya bisa lakuin ini untuk cari rubi tapi ini juga susah lakunya sih di server Estina ini masih susah laku untuk cari rubi memang raga raga susah nggak tahu kalau di server lain Hai dan selanjutnya sekarang saya mau jelasin untuk cara auto pot pot ini kan ya pot poisson maksudnya poisson ini kan kalau kita beli banyak otomatis bak kita full misal kita beli 1000 pot bakal baknya ini full nah kalau banyak full kalian kena penalti jalannya itu nggak bisa jalan nah gimana cara ngatasinya saya kasih contoh jadi disini kalian ngatasinya itu pakai pet teh pet itu kalian pakai yang pet honey bear jadi disini honey bear ini dia bakal beli 100 potion HP atau MP jadi maksudnya ini kalau posen kalian habis ya si pet ini otomatis dia bakal beli posen jadi posen kalian nggak bakal habis tapi belinya cuma 100 jadi kalau posen habis dia beli 100 posen habis dia beli 100 begitu terus jadi nggak usah beli banyak-banyak posen nanti webnya full ya jadi cukup kalian pakai pet yang bir ya jangan yang lain di sini juga ada pet banyak sih beda-beda skillnya nah kalau si monkey ini dia auto dismantling sama cell equipment jadi maksudnya kalau equipment dibak penuh si pet monkey ini akan otomatis ngejual equipment nya ya atau nge-dismetring equipment jadi ini caranya jangan beli ini monkey bisa-bisa item bagus dijual itu bahaya ini monkey ini bahaya kalau si bani ini saya kurang tahu ini buat apaan Hai dan oke langsung saya praktekin ya untuk auto posen nya ini bisa auto-buy nggak kalau kalian nggak percaya saya akan praktekin ke Blue Pirate ya Nah sekarang saya praktekin ya udah lihat itu posen saya ada lima bentar kalau sudah mau habis dia bakal beli sendiri 100 posen jadi itu fungsi pet ya oke masih jadi itu dia review threadnya dan fungsi pet jika kalian suka dengan saya silakan subscribe dan like juga kembali 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 ya